Dalam kesaksian di persidangan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves menunjukkan percakapan intens dengan Haris Azhar. Luhut menyatakan selama ini Haris Azhar sering mengontaknya, sering ke kantor bahkan ke rumah Luhut. Luhut memberikan bukti percakapan WhatsApp Haris Azhar tentang bagaimana Haris sering meminta bantuan dirinya. Secara eksklusif, Kompas TV mendapatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjukkan dalam persidangan. Haris menulis, Pak, melanjutkan telepon saya ke Bapak dua minggu lalu, saya minta waktu ke Bapak untuk membawa atau ketemuan dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura area lokasi Freeport. Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tidak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk menemui mereka. Dan Luhut menjawab, silakan saja dan mengatur hari pertemuannya. Demikian bunyi atau isi percakapan WhatsApp antara Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar yang kami dapatkan secara eksklusif. Dan dalam percakapan tahun 2019, Haris juga pernah meminta pertolongan Luhut. Haris menulis, Pak, selamat ya, tapi bantu urusan-urusan saya juga dong. Semoga sukses dengan tugas selanjutannya. Dijawab Luhut, oke. Terima kasih. Apa yang perlu saya bantu? Haris menjawab, itu Pak, urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantulah. Minggu depan saya temui Bapak. Dan dua hari kemudian Luhut merespons, oke-oke, saya tunggu. Dan sebelumnya pada 25 Juni 2019, Haris juga pernah meminta waktu Luhut untuk bertemu membicarakan soal 8 ribu karyawan Freeport Indonesia yang di PHK sepihak. Haris menulis, Pemerintah, Menteri SDM, Menteri Tenaga Kerja tidak ada yang mau bicara dan urus. Keesokan paginya, Luhut pun merespons menyetujui pertemuan ini sepulang dari KTTG20. Dan isi dari sidang kasus pencemaran nama baik akan kami hadirkan kembali. Potongan-potongannya tadi sudah bergulir setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.